Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Jiwandono membuka peluang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yodoyono untuk menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2024 dia menyatakan semua partai yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju memiliki hak yang sama dalam mengusulkan nama baca wapres menghargai haknya masing-masing menyampaikan aspirasi harapannya ini adalah harapan rakyat kedepan kata Budi saat ditemui di Hambalang Bogor pada Minggu 17 September 2023 Budi mengatakan bahwa Gerindra sebagai parpol yang menggawangi KIM akan memastikan keterwakilan setiap mitra parpol koalisi dia menyatakan mereka akan menjalankan mekanisme musyawarah dalam mengambil semua keputusan pimpinan parpol KIM akan benar-benar bersama-sama mendiskusikan komunikasikan segala sesuatunya sehingga nanti akan tercapai keputusan yang bulat kata dia Partai Demokrat menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yodoyono dan Ketua Umum AHI dalam pertemuan di kediaman Prabowo di Hambalang Bogor Jawa Barat Budi tak mau menjawab soal apakah soal baca wapres itu dibahas dalam pertemuan tersebut dia hanya mengatakan mereka bertukar pikiran dalam banyak hal-hal termasuk urusan politik kedepan tentu kita sama-sama mengantisipasi langkah-langkah ke depan dan pada saatnya nanti akan dirembuk dan diputuskan bersama secara tradisi kita yaitu musyawarah untuk mufakat dan insya Allah pada waktunya nanti akan diumumkan bersama kata dia Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional FIFA Yuga Mauladi yang ikut dalam pertemuan itu menyatakan tak ada pembahasan soal baca wapres dia menyatakan pertemuan antara demokrat dan seluruh anggota koalisi Indonesia Maju berjalan dengan hangat suasana kebatinannya sungguh luar biasa akram solid penuh dengan kekeluargaan dan saat ini menjadi tanda-tanda yang baik bahwa koalisi besar ini akan berpotensi untuk memenangkan pilpres 2024 kata FIFA FIFA melanjutkan seluruh mitra koalisi menyatakan rasa syukur atas bertambahnya dukungan dari demokrat dalam pengusungan Prabowo Supianto kita lanjutkan berlebiaya